Nah, saatnya kita masak, sekarang saya mau mengolah tape ketan. Langsung aja yuk kita lihat. Nah, sekarang saya mau membuat tape tiramisu. Nah, bahan-bahan yang kita gunakan pertama adalah ladyfinger, kurang lebih 100 gram yang saya gunakan di sini, atau kurang lebih 10 pcs. Nah, ladyfinger ini akan jadi base untuk tiramisu kita nantinya. Nah, sekarang saya mau menyiram atau melunakan ladyfinger ini dengan menggunakan kopi instant, espresso, di sini saya sudah punya kurang lebih 2 sendok makan, akan saya larutkan dengan air. Di sini saya akan menggunakan air dingin, tujuannya supaya ladyfingernya tidak hancur waktu kita siram nantinya. Kita larutkan sampai semua granule-nya benar-benar sudah larut. Kalau di resep tiramisu pada umumnya, kita akan menggunakan marasuk kaponcis, dan juga halua, di sini saya akan skip 2 item itu, dan saya akan menggantikannya dengan tape dan juga air tape. Nah, di kopi yang tadi kita selarutkan, saya tambah dengan air tape. Nah, kita siram kurang lebih 2 sendok makan untuk setiap ladyfingernya. Jangan terlalu banyak karena nantinya dia akan basah. Kalau dia terlalu basah, terlalu lunak, nanti dia hancur. Nah, kalau ladyfingernya sudah diseram seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat basic telurnya, atau yang biasa disebut sabayon. Di sini saya sudah mendidikan air. Nah, sekarang kita akan campurkan kuning telur, kurang lebih 6 butir yang saya pakai di sini, dengan gula. Kita akan naikkan ke panci yang berisi air yang sudah panas. Kita aduk terus sampai kuning telurnya matang dan berubah warna. Nah, teknik seperti ini sama dengan kalau kita membuat saus holandais. Cuman bedanya, kalau saus holandais kita menggunakan vinegar atau cuka. Kalau di sini saya menggunakan gula. Nah, ini akan kita aduk sampai kurang lebih 10 menit, sampai dia berubah warna menjadi lebih pucat dari sebelumnya. Nah, di sini sudah ada jelly yang akan saya campurkan dengan air panas. Nah, di sini saya memakai jelly, tujuannya tadi adalah karena kita tidak, karena tadi kita skip mascarpone cheese-nya. Jadi jumlah lemak yang ada di dalam tiramisu kita lebih sedikit. Kita siasatin dengan menggunakan jelly. Nah, kita lihat teksturnya sudah mulai kental dan mulai berubah warna. Sekarang kita masukkan jelly yang tadi sudah kita larutkan. Kita aduk lagi sampai jelly-nya ikut larut. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita sisihkan sebentar, biar sedikit dingin. Baru kita selanjutnya akan menyiapkan krimnya. Nah, di sini sudah ada krim kental. Nantinya kita akan kocok sampai dia kaku atau sopik. Dan kita akan campurkan dengan kuning kelur kita tadi. Nah, kalau sudah kental seperti ini, kita akan campurkan dengan kuning telurnya dan juga tape-nya. Tape-nya kita masukkan ke kuning telur dulu. Karena nanti kalau terlalu banyak adukan di krimnya, dia akan kembali turun lagi. Saya ingin tape-ketannya masih ada teksturnya, jadi saya tidak terlalu hancurkan. Nah, kita masukkan sedikit dulu krimnya ke adonan kuning telur. Nah, jadi sebenarnya tekniknya hampir sama dengan membuat sponge cake dari mereng ditumpahkan ke kuning telur. Nah, kalau sudah begini, kita bisa campurkan ke dalam krim ini. Jangan terlalu lama juga, cukup sampai semua teraduk rata, seperti ini. Nah, sekarang akan saya tuangkan ke atas ladyfinger yang tadi sudah saya siramin dengan kopi dan juga etape. Nah, di sini saya cuma membuat satu layer. Kalau nanti di rumah pengen buat dua layer, bisa dituangkan sebagian dulu adonan dari krimnya tadi. Kemudian dilapisin lagi dengan ladyfinger, diseram lagi dengan kopi, baru kemudian ditutupin lagi dengan adonan dari krim tadi. Nah, jadi sebenarnya resep ini cukup irit, karena kita skip maskap poncis dan juga kehaluannya kita diganti dengan tape. Nah, sebenarnya yang diganti di sini adalah rasanya saja. Karena tadi saya sudah siasatin dengan memberikan sedikit jelly. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan masukkan ke dalam kulkas kurang lebih 4 jam, baru kemudian bisa dinikmati. Selama 4 jam, kita akan keluarin tiramisu-nya dari kulkas dan kemudian akan kita garnis. Nah, sebagai pemanis, kita akan taruh stroberi di atasnya. Tidak, Pak. Tidak, Patrick. Lagi masak apa? Iya, saya lagi buat tiramisu ini dengan tape ketan. Boleh mau cobain? Oh, iya ini apa, Kang? Ini keju coklat sama mocha. Terus apa khas dari utupan. Oh, oke. Sekarang mau cobain? Boleh. Saya ini dulu ya, potongin ini ya. Nah, ini tiramisu. Kalau biasanya kita pakai keju mascapone. Kalau ini saya pakainya tape. Nah, silakan, Kang. Tetap nantikan perjalanan saya selanjutnya di Lokal Flavor. Terima kasih telah menonton!